Intro HIV adalah salah satu penyakit menular yang banyak ditakuti orang. Selama ini banyak yang salah kaprah dan mengira HIV bisa menular akibat bersentuhan dengan penderitanya. Padahal penularan HIV tidak semudah itu. HIV adalah virus yang menyerang sel-sel yang membantu tubuh melawan infeksi. Penyakit ini membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya. HIV menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh tertentu dari seseorang yang menderita HIV. Jadi hanya dengan bersentuhan dengan penderita HIV tidak akan membuat Anda tertular penyakit ini. Dilansir dari kopas.com berikut hal-hal yang bisa membuat Anda tertular HIV. Yang pertama berhubungan seks tanpa kondom. Berhubungan badan vaginal ataupun anal dengan seseorang yang mengidap HIV tanpa menggunakan kondom adalah hal utama yang bisa membuat Anda tertular HIV. Penularan ini terjadi akibat paparan air mani penderita HIV. Air mani tersebut bisa membawa virus penyebab HIV. Virus juga bisa memasuki tubuh melalui lapisan vagina, vulva, penis, rektum atau mulut selama aktivitas seksual. Yang kedua kontaminasi darah. HIV juga dapat menyebar melalui kontak dengan darah yang terinfeksi. Namun resiko penularan HIV dari transfusi darah sangat rendah karena setiap orang yang akan melakukan donor darah pasti melalui pemeriksaan HIV. Yang ketiga penggunaan jarum bersama. HIV sering menyebar dari berbagai jarum suntik atau peralatan penggunaan narkoba dengan seseorang yang terinfeksi virus. Namun penularan dari pasien ke petugas kesehatan ataupun sebaliknya melalui peralatan medis tidak pernah ataupun jarang terjadi. Yang keempat makan makanan yang telah dikunyah sebelumnya oleh penderita HIV. Kasus ini paling mungkin terjadi pada bayi. Penularan HIV dapat terjadi ketika darah dari mulut pengasuh yang terinfeksi HIV bercampur dengan makanan saat mengunyah dan bayi memakannya. Namun Anda tidak bisa tertular HIV dengan mengonsumsi makanan yang diolah oleh seseorang dengan HIV. Selain itu HIV juga bisa menular ke bayi jika terlahir dari seorang ibu yang menderita HIV. Perlu diingat HIV tidak akan menular melalui udara atau air, berjabat tangan atau memeluk penderitanya, aktivitas seksual yang tidak melibatkan cairan tubuh, atau berbagi toilet dengan penderita HIV. Terima kasih.